Film-film detektif Korea selalu saja menarik untuk ditonton. Selamat datang di Mimlord TV. Kali ini kita akan membahas 10 film detektif Korea paling seru. Nomor 10. The Deal Film ini bercerita tentang 2 orang yang mengalami kejadian yang sama yang lantas menyatukan mereka berdua. Mereka berdua adalah Tae Seo yang diperankan oleh Kim Sang Kyung dan Seung Hyun yang diperankan oleh Kim Seung Hyun. Tae Sun sendiri adalah seorang detektif di Departemen Kepolisian. Di balik segala karir profesionalnya, ia tetap memiliki kehidupan pribadi. Dia begitu mencintai keluarganya terutama adiknya. Namun, sebuah peristiwa secara tiba-tiba merenggut segala kebahagiaannya. Adik Tae Seo menjadi salah satu korban pembunuhan berantai. Sedangkan Seung Hyun adalah seorang pria biasa dengan kehidupan yang normal. Dia memiliki seorang istri yang begitu ia cintai dan ia sayangi. Namun, suatu ketika istrinya ikut menjadi korban pembunuhan. Orang yang membunuh istrinya diduga adalah orang yang sama dengan pembunuh adik Tae Seo. Nomor 9. Detektif K Pada tahun 1793, 17 tahun setelah Raja Jong Jo menjadi Raja Joseon, terjadi pembunuhan. Raja kemudian memberikan perintah rahasia kepada Detektif K yang diperankan oleh Kim Byung Min untuk menyelidiki siapa pelaku pembunuhan. Ketika melakukan penyelidikan di sebuah penjara, Detektif K menemukan seorang gubernur meninggal karena dibunuh. Detektif K kemudian menemukan sebuah peniti yang digunakan sebagai senjata untuk membunuh. Ketika dia memegang peniti tersebut, dirinya divitnah telah membunuh gubernur tersebut. Dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara, Detektif K bertemu dengan seorang pencinta anjing bernama Sopil yang diperankan oleh Oh Dalsu. Sopil mengajak Detektif K untuk melarikan diri dengan cara menggali lubang. Setelah berhasil keluar, mereka berdua tertangkap kembali dan dibawa ke hadapan Raja. Karena Raja sangat mempercayai Detektif K, Raja kemudian memberikan tugas untuk pergi ke Jogseng dan menyelidiki kasus wanita yang bunuh diri setelah suaminya meninggal dunia. Kedua kasus tersebut saling berhubungan. Film Detektif K lalu berlanjut pada serial kedua dan ketiga. Dengan serial kedua, Detektif K, Secret of the Lost Island yang rilis pada tahun 2015. Dan yang ketiga, Detektif K, Secret of the Living Dead rilis pada tahun 2018 lalu. Nomor 8, The Outlaw Chang Chen yang diperankan oleh Hyun Ki Sang merupakan seorang yang berasal dari Cina yang bekerja menjadi rentenir di daerah Chinatown di Seoul, Korea Selatan. Dia memiliki kaki tangan yang haus darah dan bernama Wei Sungrak yang diperankan oleh Jin Xiong-kyu serta Yang Tae yang diperankan oleh Kim Sung-kyu. Chang Chen sudah tidak melakukan tindakan brutal untuk mengumpulkan uang. Sementara Mark Suk-do yang diperankan oleh Ma Dong-seek adalah seorang detektif di daerah Chinatown di Seoul. Ia selalu menginginkan perdamaian dan menjaga itu. Di saat dua gerombolan China-Korea berjuang mengatasi masalah yang berada di lingkungan itu akhirnya Chang Chen membuat kepindahannya untuk mengambil alih. Nomor 7, Phantom Detective Detektif Hong Gildong merupakan detektif swasta yang memiliki tingkat keberhasilan 99% dalam semua kasus yang ia selidiki. Namun, ada satu kasus besar yang membuatnya belum menyelesaikannya dan ia berusaha untuk mengungkap kebenaran dalam kasus besar tersebut. Hong Gildong yang diperankan oleh Lee Ji-hun menjalankan agen detektif ilegal dengan Presiden Wang yang diperankan oleh Go Ara. Mereka mencoba untuk mengalahkan orang-orang jahat mengikuti kehendak ayah mendiang Presiden Wang. Hong Gildong dapat melacak siapa saja yang ada dalam waktu kurang dari satu jam kecuali Kim Byung-duk yang diperankan oleh Park Geun-hyeung yang telah menghindarinya selama bertahun-tahun. Kim Byung-duk adalah pria yang membunuh ibu Hong Gildong. Akhirnya, ia mengetahui lokasi Kim Byung-duk dan bergendara di sana larut malam. Tepat sebelum dia tiba, Kim Byung-duk diculik dan hanya cucunya Dong-yi dan Mal Son yang tersisa. Mengikuti keinginannya untuk balas jendam, Hong Gildong membawa cucu perempuan untuk menemukan kakek mereka. Segera, Hong Gildong menemukan dirinya melawan organisasi Gwang Eun-hye yang sangat gelap dan kuat. Nomor 6 The Accidental Detective 1 & 2 Menceritakan seorang pria bernama Kang Daiman yang diperankan oleh Won Sang-woo yang sejak muda terobsesi ingin menjadi polisi. Karena tidak lolos tes kesehatan, dia pun memutuskan untuk punya bisnis komik untuk menghidupi istri dan kedua anaknya. Setiap hari, dia sering mampir ke kantor polisi untuk tahu kasus terbaru dan membantu memecahkan seperti layaknya film detektif Sungguhan. Saat di kantor polisi, dia bertemu dengan detektif Noh yang diperankan oleh Sung Dong-il. Detektif Noh yang terpojok dalam suatu kasus terpaksa memerlukan bantuan dari Kang Daiman. Asumsi dan pemikirannya bisa diandalkan saat menguak kasus hingga akhirnya mereka berdua bekerjasama memecahkan kasus demi kasus. Dan diceritakan di The Accidental Detective 2 karena dirasa telah menemukan partner yang tepat, detektif Noh memutuskan untuk keluar dari kepolisian dan mengajak Daiman untuk membuka kantor bernama Tam Jong. Daiman pun menjual bisnis komiknya dan menjadi detektif di kantor barunya. Nomor 5 Dark Figure of Crime Hyung Min yang diperankan oleh Kim Hyun-suk adalah seorang detektif di kota Busan. Di sebuah restoran kecil di pasar tradisional dia bertemu dengan Tae-oh yang diperankan oleh Joo Ji-hun karena mendapat informasi melalui seorang informan. Tae-oh mengungkapkan bahwa dia menerima uang untuk mengubur jasad seseorang. Saat ia akan mengungkapkan tempat keberadaan mayat, polisi turun di restoran dan menangkap Tae-oh atas pembunuhan pacarnya. Saat menaiki kereta di lapangan golf, Tae-oh menerima panggilan telepon dari Hyung Min di penjara. Hyung Min mengungkapkan fakta lain. Dia menyatakan bahwa telah membunuh enam orang lainnya. Hyung Min mengunjungi Tae-oh di penjara. Di sana, Tae-oh memberikan petunjuk tentang enam pembunuhan lainnya. Intuisi Hyung Min mengatakan kepadanya bahwa Tae-oh mengatakan yang sebenarnya. Sementara polisi lain merasa bahwa ia hanya di jebak karena sudah ada polisi lain yang pernah di posisi Hyung Min dan ia menjadi korban taktik cerdik sang tersangka. Nomor 4 Montage Hampir 15 tahun yang lalu, anak perempuan Ha-kyung yang diperankan oleh Om Jung-ho diculik. Detektif Jung-ho yang diperankan oleh Kim Sang-kyung bekerja secara obsesif pada kasus ini. Tetapi usahanya sia-sia. Putri Ha-kyung ditemukan tewas dan penculiknya pergi tanpa jejak. Sekarang dengan hanya 5 hari tersisa sebelum kasus kandalu warsa berlaku pada kasus pembunuhan. Lalu tiba-tiba di suatu tempat terjadi kasus penculikan yang serupa dengan kejadian 15 tahun yang lalu. Kali ini kakek Han Jool yang diperankan oleh Song Yong-chang meninggalkan cucunya di taman bermain apartemennya sementara dia masuk untuk menjawab telpon. Han Jool dengan cepat menemukan bahwa cucunya telah diculik. Polisi kemudian melihat kesamaan antara penculikan ini dan penculikan Putri Ha-kyung 15 tahun sebelumnya. Detektif Jong-ho tertarik dengan kasus penculikan yang baru. Nomor 3 veteran Soe Do Chul yang diperankan oleh Wang Jung-min adalah seorang detektif kepolisian yang dikenal tanpa ampun mengejar pelaku kriminal. Ia selalu berhasil memecahkan kasus kejahatan bersama timnya. Namun kejayaan karirnya itu ternyata tak serta-merta membuat kehidupannya sejahtera. Bahkan ia kerap mendunggak biaya sewa rumahnya. suatu hari Soe Do Chul dihadapkan pada kasus kejahatan kelas kakap. Pelakunya tidak lain adalah J.T.O yang diperankan oleh Hyo A-in seorang pemuda kaya raya yang angguh. J.T.O merupakan pimpinan sekaligus pewaris dari grup Sanjin. J.T.O memang memiliki kelainan. Ia diketahui memang sangat kejam dan ringan tangan. Ia tak segan-segan menghabisi musuhnya bahkan karyawan yang dianggapnya tidak becus akan ia beri pelajaran. Tak hanya itu ia juga kerap menyiksa wanita dan berpelilaku tak sepantasnya. film ini menceritakan tentang detektif dari unit khusus kepolisian yang bekerjasama untuk memata-matai dan berusaha menangkap sebuah organisasi perampok bank. Han Yunjo yang diperankan oleh Han Yeojo seorang yang memiliki keahlian dalam mengingat semua hal yang dia lihat membuatnya direkrut oleh kepala Wang yang diperankan oleh Seol Gyeonggu seorang ketua tim pengintaian dari salah satu unit di Departemen Tidak Kejahatan Kepolisian Korea tim tersebut berusaha memata-matai dengan mengintai pelaku yang menjadi sasaran penangkapan oleh polisi James yang diperankan oleh Jung Wo-Sang adalah seorang ketua organisasi perampokan dia juga yang menyusun semua rencana perampokan dan dia sangat ahli dalam memperhitungkan segala sesuatunya hingga perampokan yang mereka lakukan selalu sukses James bekerja pada orang misterius yang tidak diketahui identitasnya tokoh misterius itulah yang selalu memberikannya tugas perampokan tim yang diketuai oleh kepala Huang berdugas mengintai anggota organisasi ini mereka juga berusaha menangkap James nomor 1 film ini disutradarai oleh sutradara peraih piala oscar Bang Junho tentu saja kualitasnya tidak perlu diragukan lagi bercerita tentang pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 1980an dan film ini diadaptasi dari kisah nyata yang khususnya cukup menggembarkan di Korea Selatan Song Kang Ho berperan sebagai Park Dongman seorang detektif di kota kecil yang sedang berusaha memecahkan misteri pembunuhan berantai saat itu ia dibantu oleh Seo Tae Yoon yang diperankan oleh Kim Sang Kyung detektif muda asal Seoul yang lebih berpengalaman dibandingkan Park Dongman kasus bermula pada tahun 1986 kala itu seorang perempuan muda diperkosa dan ditemukan tewas dibunuh di selokan tak lama setelahnya seorang perempuan lain ditemukan tewas terbunuh di sebuah lapangan tak jauh dari lokasi pertama jauh selamat menikmati